Kita minta mandat dari rakyat, kita memang ingin, kita minta, kita ingin maju ke rakyat, kita minta izin rakyat untuk kita berkuasa, karena kita ingin berkuasa. Ini mah presiden gak pede, dulu deketin kelompok sana, pasang baliho bareng-bareng sama kelompok-kelompok sana, tokoh-tokoh di sana, sekarang yang dideketin adalah kelompok seberangnya, pasang baliho bareng-bareng, kapan menunjukkan jati dirinya sendiri sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang leader, jangan-jangan ini bukan leader, ini cuma dealer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setan air, dalam cuplikan video tadi, kita menyimak bersama dan kita mendengarkan bersama, bagaimana pernyataan singkat yang diucapkan oleh ketua umum Partai Gerindra, yakni Bapak Prabowo Subianto, dan juga ada tanggapan singkat dari seorang influencer yang bernama Eko Kuntadi. Kita ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu, Partai PAN dan Partai Golkar mendeklarasikan dirinya untuk bergabung bersama dengan Partai Gerindra dalam pemilu 2024. Namun ada yang aneh, kenapa ketika PAN dan Golkar bergabung ke Partai Gerindra, bukan pujian yang diterima oleh Prabowo Subianto dan Partai Gerindra, tetapi netizen lebih banyak menghujat, netizen lebih banyak mengkritik, bahwa seorang Prabowo Subianto adalah salah satu pribadi yang temperamen, seorang pribadi yang tidak punya jati diri. Ada apa sebenarnya? Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian untuk bersama-sama kita menyimak tanggapan-tanggapan dari netizen yang akan saya sajikan dalam cuplikan-cuplikan video berikut ini. Mari kita simak bersama-sama. Kita minta mandat dari rakyat. Kita memang ingin, kita minta, kita ingin maju ke rakyat. Kita minta izin rakyat untuk kita berkuasa. Karena kita ingin berkuasa. Halo kawan-kawan semua, apa kabar hari ini? Anda pasti menunggu analisa saya terkait dengan bergabungnya Partai Amerik Nasional dan Partai Golkar ke Kualisi yang mendukung Pak Mr. P sebagai calon presiden. Saya melihatnya sederhana, dalam demokrasi kita, itu harus kita hormati bahwa setiap partai boleh dan berhak menentukan kemana arah dukungannya. Tapi di balik itu semua, saya mencoba untuk menganalisa dari berbagai aspek dan simpel politik serta informasi yang saya dapat. Yang pertama, terkait dengan kualisi ini, ada skenario atau dugaan upaya untuk mengkroyok seorang Ganjar Pranowo. Upaya ini tidak jauh berbeda dengan Pilpes tahun 2014, di mana saat itu Pak Jokowi juga dikroyok oleh kualisi besar. Dan di kualisi besar dulu juga ada yang namanya Golkar dan Partai Gerida. Jadi kita tidak kaget soal itu. Karena pemilihan presiden itu berbeda dengan pemilihan legislatif. Pemilihan presiden, masyarakat lebih cenderung atau condong untuk melihat sosok daripada calon presiden. Ya, kalau kita bandingkan hari ini, antara tiga calon yang muncul ke Buknik, mulai dari Pak Ganjar Pranowo, Mr. P, dan juga Mr. AB, itu masyarakat menilai bahwa Ganjar Pranowo lebih unggul dari sisi pengalaman dan juga rekan jejak. Yang kedua, saya akan tetap menjadi orang yang konsen dan konsisten bahwa saya tidak ingin, tidak ingin memberi ruang sama sekali untuk kembalinya Orde Baru di bangsa Indonesia ini. Saya tidak akan pernah membiarkan. Saya adalah orang yang terdepan akan berbicara dan menentang adanya upaya-upaya indikasi-indikasinya kembalinya Orde Baru. Yang ketiga, sambutan dari Pak Prabowo sungguh membuat saya kaget. Bagaimana seorang Pak Prabowo menyampaikan, karena kita ingin berkuasa. Saya ulangi lagi, karena kita ingin berkuasa. Kita tahu Pak Prabowo itu dua kali gagal menjadi calon presiden. Dua kali gagal untuk kemudian menang dalam pilpres. Artinya, kalau ketiga kali, dengan melihat usia Pak Prabowo yang hari ini, ini adalah pertarungan terakhir seorang Pak Prabowo. Dalam konteks pasi apapun, dalam pertandingan apapun, jika itu adalah pertandingan terakhir, maka segala cara akan dilakukan. Tinggal masyarakat melihat apakah cara-cara itu bisa diterima oleh kesehatan. Apakah cara-cara itu masuk akal? Apakah cara-cara itu tidak berkentangan dengan mudah-mudahan? Saya masih percaya bahwa kekuatan relawan itu di atas segala-galanya. Silahkan mereka boleh membangun koalisi yang besar. Silahkan mereka boleh membangun koalisi yang gemuk. Tapi kita, rakyat, relawan, punya kekuatan yang luar biasa. Di TPS itu bukan partai politik yang memilih, tapi rakyat. Saya yakin, relawan rakyat akan bersatu untuk kemudian memenangkan sosok figur yang benar-benar mampu meneruskan program Pak Jokowi, yaitu Ganjar Pranowo. Semua ketum tersadra gabung ke Prabowo. Gerindra tampung partai bermasalah. Pak-papak, maksudnya gimana tuh? Ya, hari pagi ya, jadilah siang ya. Pak, bokar, deklarasi, duku Prabowo. Wah, selamat ya. Ada bokar, Erlanda, yang tersadra kasus minyak goreng. Ada Jokowi Piliasan, yang tersadra kasus Prabowo. Ada pemahamin Iskandar, yang sebelumnya sudah gabung ke Gerindra, tersadra kasus dulian. Dan, lengkap oleh semua kelompok yang bermasalah. Gugul di Prabowo. Jadi, Prabowo-nya yang paling bermasalah berarti kelompok itu ya? Iya, dia yang menghidrati, mbak, mbak. Dia yang menghidrati, rakyat semangat. Jadi, clear, jelas, mudah. Untuk sekarang kita membedakan mana kelompok yang harus dipilih, mana kelompok yang tidak bermasalah dan harus kita pilih. Beberapa kali saya ditanya, apakah saya sekarang mendukung Prabowo sebagai Capres 2024? Pertanyaan ini nampaknya muncul karena saya perlahan terlihat mempertimbangkan kembali dukungan saya pada Ganjar Pranowo. Kalau dulu, saya kan adalah pendukung garis keras Ganjar. Sekarang dukungan saya dianggap menyurut. Jujur saja, saya memang sempat bimbang dengan dukungan saya pada Ganjar. Tapi, itu terutama bukan karena kualitas Ganjar. Saya sebenarnya lebih khawatir dengan kekuasaan PDIP yang mengikat Ganjar sehingga sang Capres terasa tidak berdaya dan hanya bisa mengikuti perintah partai. Tapi, kalau ada tanya, sekarang ini, siapakah yang lebih layak didukung di antara ketiga Capres? Saya tetap akan menjawab Ganjar Pranowo. Kelemahan Ganjar ada di partainya, bukan pada dirinya. Dan ini yang berbeda dengan penilai saya terhadap Prabowo. Di Prabowo, yang jadi masalah adalah dirinya. Saya tidak mungkin mendukung Prabowo karena dia memang tidak layak menjadi Presiden Indonesia. Kelemahan Prabowo ada pada dirinya dan masa lalunya. Saya minta maaf ya pada pendukung Prabowo kalau saya harus mengutamakan ini. Tunggu, kan? Gua bilang juga, ah. Halo, bro. Ini saya suruh videonya, bro. Jadi, saya agak terpilip-pilip, ya. Dengan narasi yang ada tadi yang menggapannya partai paling besar partai yang paling penting sendiri. Partai yang tidak perlu untuk kami. Kami, wadah BDIP, terutama Benderung Jokowi, ya, benar-benar. Jadi, kami percaya diri dengan apa yang akan kami lakukan menghadapi pemilu di tahun 2024. Pengalaman mengajarkan kepada kami 2014 dan 2019. Mereka segera bonggok. Betul, enggak? Tapi, contohnya apa? Menjilat ludah sendiri. You know? Menjilat ludah sendiri. Pan mereng-eleng-eleng-eleng-eleng-eleng-eleng-eleng-eleng-eleng-eleng-eleng. Apa lagi dirinya kamu? Si Prabowo itu. Hahaha. Kalau gue lah penyarga diri, malu bro. Sekali, terucap, panjang di tarik lagi. Terusaha dong dari oposisi yang pedagang. Kenapa ini harus merapat-merapat kepercayaan kami? Karena kebesaran jiwa pemimpin kami, presiden kami, Pak Jokowi, makanya semuanya diterima dengan tangan terbuka. Demi apa, bro? Demi keamanan, kestabilan, politik, ekonomi, sosial, budaya. Itulah jiwa besar pemimpin kami, bro. Nggak masalah, bro. Kalian mau besar, mau kecil, mau besar. Kami sudah terbiasa. Dari jamaah dahulu, benih iklim itu, sudah sering teraniaya. Ya, kalau sekarang Pak Walpura pun menang, ya, kita apresiasi. Karena bisa, ya, tetap. Benih, 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 benih. Oke, bro. Salam. Salam, Lohika. Coba aja gue jadi orang deketnya Capres yang satu ini. Pasti gue bantu koreksi kalimatnya dia. Ya, benih, jangan terlalu menunjukkan sifat aslinya. Jangan terlalu vulgar begitu, Pak. Bapak kan bilang begini, saya minta izin sama rakyat untuk berkuasa. Atau, saya ingin berkuasa dengan seizin rakyat. Kalau sudah begini, Pak, Bapak makin ketahuan dah tujuan Bapak nyalaun berkali-kali itu, ya, karena ingin berkuasa. Sia-sia, Loh. Bapak selama ini pura-pura baik kepada Pak D. Pura-pura memuji kepada Pak D. Bapak menyebar baliho bareng-bareng sama Pak D. Kalau begini kan sia-sia, Pak. Coba Bapak bilangnya begini, beri kepercayaan kepada kami untuk mengabdi kepada rakyat. Itu baru manis batuk. Tapi Pak, memang susah ya menjemuhikan sifat asli dan selalu berpura-pura itu berat. Cukup bilang saja, Pak. Sebagai info saja, Pak, ya, yang dicari rakyat itu bukan penguasa, tetapi orang yang mau mengabdi kepada rakyat. Begitu, Pak. Ini Pak Presiden KPD. Dulu deketin kelopok sana, pasang baliho bareng-bareng sama kelopok-kelopok sana, tokoh-tokoh di sana. Sekarang yang di deketin adalah kelopok sebenarnya, pasang baliho bareng-bareng. kapan menunjukkan jati dirinya sendiri sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang leader. Jangan-jangan ini bukan leader. Ini cuma deal. Yang deal sana, deal sini, deal sana, deal sini. Itu yang kemudian menjadi pertanyaan publik. Saya nggak tahu sebetulnya apa yang terjadi, kenapa kelompok-kelompok yang dulu getol, 212, yang dulu getol demo, yang dulu getol kereak-kereak, pegakan kielafa, yang dulu getol mengharam-haramkan pemilih Jokowi, yang dulu getol mengatakan bahwa memilih Ahok tidak pantas jenajahnya disolatin atau dimandikan dengan layak. Sekarang ke mana? Mungkin mereka mau bersabar karena mereka berpikir, kalau mereka teriak-teriak, mereka nggak akan pernah menikmati kekuasaan. Jadi mereka bersabar saja, menunggu induk semangnya menang. Jadi Presiden Indonesia. Saat itulah barangkali mereka akan muncul lagi di pucuk-pucuk kekuasaan dan kemudian mereka akan melancarkan ideologinya kembali. Para ketua Partai Golkar Provinsi di Indonesia ingin partainya berkoalisi dengan negeri-negera mendukung Pak Prabowo Sujanto. Guys, kemarin tanggal 31 Juli, para ketua Partai Golkar tingkat provinsi ngumpul di Bali buat ngebahas penolakan wacana mengesluk. Enggak disakaskanakan muncul dorongan agar Golkar berkoalisi dengan Partai Gerindra. Hal ini disampaikan Ketua DPD Partai Golkar Kalimantan Barat yang juga anggota DPR RI, Maman Adur Rahman, bahwa dorongan itu muncul dari beberapa DPD-1 atau Ketua Tingkat Provinsi. Beberapa DPD-1 mendorong agar Golkar bisa berkoalisi dengan Partai Gerindra. Dikarenakan, Pak Prabowo kan pernah di Golkar dan di Pilpres tahun 2014, Golkar pernah berkoalisi mendukung Pak Prabowo. Jelas Maman dalam keterangan tertulis Senin 31 Juli 2023. Selain itu, menurut berita yang gue baca, yang mendukung wacana itu merasa Pak Prabowo punya kesempatan besar memandangkan Pilpres 2024. Apalagi belakangan ini, elektabilitas Pak Prabowo kerap jadi yang tertinggi menurut hasil beberapa lembaga survei. Nah, selain elektabilitas Pak Prabowo yang sering tertinggi, menurutmu, kenapa Ketua DPD Golkar tersebut mendukung Pak Prabowo? Silahkan dikomit ya. Oh iya, ini gue mau disclaimer dulu ya, gue kenal sama Abu Janda dan Balem Noel, tapi mereka nggak kenal sama gue. Apalah gue ini? Jadi, apa yang gue sampaikan tentang mereka, itu nggak ada yang personal. Ini murni pendapat objektif gue. Oke? Langit. Jujur aja, gue sih ngarepin diksi sesat atau yang berbau jualan agama itu, nggak nongol di Pilpres 2024. Capek nggak sih kalau kejadian-kejadian di Pilpres 2014 dan 2019 keulangan lagi? Dipsinya itu, kalau nggak jualan agama, ya rasis. Yang akhirnya bikin polarisasi yang makin parah. Apa nggak kelihatan lucu? Di depan publik, Prabowo bilang mau Pilpres 2024 berjalan dengan damai. Tapi pendukungan malah menyesatkan publik dan selalu bikin kacau. Dari dulu sampai sekarang. Kayak ini ya, kayak istilahnya cebong, kampret, kadrun. Itu siapa yang mulai? Cuma karena Pak Jokowi suka dengan kodok sampai nyarap banyak kodok di istana, kami semua yang mendukung Pak Jokowi langsung dipanggil cebong. Nah, ya kan dibalas dengan manggil mereka kampret dan sekarang bermutasi jadi kadrun. itu kan hukum aksi reaksi. Ngapain kami nyerang pendukung yang udah kalah? Lawang kami ada dalam posisi pemenang? Jadi siapa yang mulai? Ya para pendukung Prabowo. Karena saking bencinya sama Jokowi. Karena Jokowi, Prabowo jadi kalah. Logikanya kan gitu. Lu ikut turnamen, udah berjuang mati-matian, eh kalah. Nah, gue sebagai pemenangnya ngapain nyerang orang yang udah kalah? yang ada malah ngetahuin kan? Mampus lu. Akhirnya kalah kan lu. Bener kan gitu? Makan malam bersama. Siapa? Siapa? akhirnya gua menemukan kabar yang sangat membedakan hari ini ternyata eh ternyata katanya Fatih Umar pimpinannya Pak Amin Rais akan memilih Pak Prabowo untuk menjadi capresnya Wah gua senang banget dong karena menurut pengalaman di tahun 2014-2019 yang ada Pak Amin Raisnya di sana pasti kalah bener nggak mudah-mudahan Pak Amin Rais tidak bohong akan tetap memilih Pak Prabowo oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam om swastiastu nama budaya salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua saudaraku sebangsa dan setan air dalam muatan video tadi kita mendengarkan bersama-sama bagaimana kecaman-kecaman bagaimana hujatan-hujatan yang ditujukan kepada Bapak Prabowo Subianto dan Partai Gerindra saudara saya malah berpikir kenapa sih netizen selalu menghujat Bapak Prabowo Subianto apakah netizen di negara kesatuan Republik Indonesia ini sudah mengetahui semuanya tentang pelanggaran hamperat yang dilakukan oleh seorang Prabowo Subianto ini ataukah Prabowo hanya mau mendomplang nama Presiden Insinyur Haji Jokowi Dodo agar elektabilitasnya bisa naik saya secara pribadi sih berharap semoga saja dengan bergabungnya Partai PAN dan Partai Golkar ke koalisinya Bapak Prabowo Subianto hari ini besok atau lusa elektabilitas dari seorang Prabowo Subianto bisa mengalahkan Anis Rasiti Peswedan maupun Ganjar Pranowo karena sampai saat ini sampai detik ini elektabilitas tertinggi masih dipegang oleh Bapak Ganjar Pranowo Saudaraku sebangsa dan setan air berbicara soal pemilihan Presiden saya sangat yakin dan percaya bahwa rakyat Indonesia lebih melihat atau lebih tertarik dengan sosok calon Presidennya pada saat ini ketika kita melihat angka survei rakyat Indonesia masih percaya dengan seorang Ganjar Pranowo karena rakyat Indonesia meyakinin bahwa satu-satunya calon Presiden saat ini yang mampu yang akan dan pasti melanjutkan program-program besar dari seorang Presiden Jokowi Dodo itu adalah Ganjar Pranowo karena mereka berada dalam satu payung yakni PDI Perjuangan Saudara, berbicara soal Anis Rasiti Peswedan memang hanya pandai dengan narasinya karena sampai saat ini dari koalisi perubahan ini tidak ada hal-hal penting tidak ada hal-hal yang bisa diceritakan kepada masyarakat tentang mekanisme kerja yang akan dilakukan oleh Anis Rasiti Peswedan yang berhubungan dengan koalisi perubahan ini perubahan yang seperti apa dan konsepnya seperti apa sampai detik ini pun rakyat Indonesia belum mengetahunya tetapi pendukung Anis selalu berteriak, selalu berkoar-koar bahwa perbaikan untuk perubahan tetapi mereka pun sendiri tidak tahu konsep atau landasan dasarnya seperti apa dalam merubah, dalam perbaikan di negara kesatuan Republik Indonesia ini selain itu ketika kita juga berbicara soal Bapak Prabowo Subianto banyak yang menilai bahwa usia dari seorang Prabowo Subianto sudah sangat tua dia tidak bisa bekerja maksimal dia tidak mampu untuk memimpin rakyat Indonesia dengan jumlah penduduk yang mencapai 280-an juta jiwa ini sehingga dalam cuplikan-cuplikan video tadi kita mendengar bersama kita bisa menyimak bersama tanggapan-tanggapan dari netizen yang berkaitan dengan Bapak Prabowo Subianto ini harapan terbesar saya semoga dengan bergabungnya koalisi maksud saya semoga dengan bergabungnya Partai Golkar dan Partai PAN kekoalisinya Bapak Prabowo Subianto ini elektabilitas dari seorang Prabowo Subianto bisa melewati Bapak Ganjar Pranovo maupun Andis Rasitipas Badan sehingga di pemilu 2024 nanti seorang Prabowo Subianto bisa menang atau bisa menjadi pemimpin di bangsa ini karena hal-hal serupa pernah dilakukan oleh seorang Prabowo Subianto di tahun 2014 yang lalu artinya rakyat Indonesia sudah mengetahunya pergerakan-pergerakan politik cara-cara kotor yang akan dilakukan oleh tim yang akan dilakukan oleh Relawan maupun Partai Gerindra bersama dengan Bapak Prabowo Subianto ini saya mengajak kepada rakyat Indonesia marilah kita tetap berpikir kritis marilah kita tetap menggunakan suara hati kita untuk memilih pemimpin yang mampu untuk melanjutkan program-program besar yang mampu untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur yang sudah dirintis oleh Bapak Presiden Insinyur Haji Jokowi Dodo ini Jokowi kita ketahui bersama bahwa beliau ini adalah presiden terbaik di bangsa ini beliau adalah satu-satunya presiden yang sudah mengamalkan sila kelima Pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia oleh karena itu pasti banyak orang yang akan berusaha untuk menjatuhkan elektabilitas dari seorang Presiden Jokowi Dodo agar elektabilitas dari seorang Ganjar Pranowo pun bisa ikutan Ancelo mari sekali lagi gunakan media sosial kita gunakan alat-alat eksternologi kita untuk melihat, untuk mencari tahu rekam jejak masa lalu dari masing-masing calon presiden di bangsa ini ada tiga nama yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo mari gunakan hati Nurani Kina untuk memilih pemimpin yang mampu untuk mengayumi bangsa ini saya Sainai dari Provinsi Indonesia Tenggara Timur saatnya kita yang raya jelata harus berani untuk bersuara harus berani untuk speak up harus berani untuk membela kebenaran mari kita adalah generasi penerus bangsa tetap semangat dalam menjaga keutuhan dan negara kesatuan Republik Indonesia ini salam hormat, salam NKRI